Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di WowFigure. Hari ini kita akan membahas pernikahan terkutuk. Mendengar kata kutukan pasti bikin berdidik sejumlah orang yang masih percaya akan hal itu. Namun dengan peradaban kemajuan masa kini, hal-hal mistis seperti kutukan kerap disangka dengan logika manusia. Ada yang menganggap kutukan sebagai hal sial yang kebetulan terjadi ataupun sebaliknya. Walau ada sebagian orang yang percaya, tetap saja hal-hal semacam kutukan akan selalu menjadi abu-abu. Kali ini kita akan membahas kutukan pernikahan paling berdarah. Raja Victor Emmanuel II dari Italia memiliki putra kedua yakni Amedeo I dari Spanyol. Putranya yang tampan itu berniat menikahi Maria Victoria do Pozzo. Namun Raja Victor Emmanuel II menuntang pernikahan itu karena ia berharap banyak kepada putranya untuk menikah dengan wanita yang lebih dari seorang bangsawan. Walau begitu, Aman Deo tetap melaksanakan pernikahannya pada 30 Mei 1867. Alih-alih pesta pernikahan bahagia yang mereka dapatkan justru banyak bencana dan hal aneh yang terjadi. Hal pernikahan paling terkutuk dalam sejarah itu dimulai ketika wanita yang bertanggung jawab untuk mengurus gaun pengantin justru gantung diri. Selain itu, ketika iringan pengantin berjalan ke gereja, kolonel yang memimpin persepsi pernikahan meninggal dunia karena sengatan matahari. Pesta itu kemudian terhambat ketika pembuka gerbang yang disuruh membuka gerbang pintu istana justru tewas dalam genangan darah. Ditambah lagi, seorang pemanggang hidangan istana tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Pesta pernikahan itu justru menjadi sebuah pemakaman. Hari itu banyak yang meninggal dunia. Walau pernikahan mereka dianggap sebagai kutukan, namun hubungan mereka tetap berlanjut sampai 10 tahun. Hingga akhirnya Maria meninggal dunia karena mengarami komplikasi dalam persalinannya di usia 29 tahun.